selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan memberitahu kalian bagaimana cara menyimpan file foto yang ada di direct message yang ada di discord guys nah disini kontrol ada satu contoh foto dan kalau kalian misalnya mau simpan foto dengan cara klik kanan kemudian kan save image itu bener guys cuma kan ketika kita save filenya kita ganti jadi semisalnya contoh gitu ya contoh kemudian kita save kemudian kita buka file yang udah kita save tadi atau kita udah simpan tadi nah disini kotutorial tadi simpannya dengan nama contoh kalian bisa lihat di sini filenya itu enggak terbaca guys kalau kita double klik atau buka bakalan muncul seperti ini nah kayak gitu kan kayak ribet gitu ya Bang kok aku download atau simpannya kok enggak bisa caranya gimana kayak gini guys caranya mudah banget kalian tinggal klik seperti tadi sama kalian klik kanan kemudian kalian pilih save image nah di bagian file namenya ini kalian jangan ganti jadi kalian gantinya nanti aja nih biarkan saja seperti ini jadi jangan kalian ganti-ganti kalian langsung aja pilih save itu kalian buka tempat atau lokasi file ini tadi nah disini tadi filenya ini namanya IMG tadi kalian tinggal buka filenya dan tada sudah berhasil terganti udah deh kalian tinggal ganti namanya ketika udah masuk ke dalam folder sebagai contoh kita kasih nama A1 nah kayak gini tuh bisa kan ganti namanya Bang aku udah ikutin caranya abang tapi kok tetep enggak bisa sih enggak bisa dibuka gitu file nya tetep error Nah kalau misalnya tetep enggak bisa kalian pakai cara yang kedua cara yang kedua kalian dengan cara klik di bagian fotonya kemudian kalian pilih Open in browser semisalnya enggak ada tulisannya Open in browser kalian klik kanan kemudian kalian pilih Open link Nah jika sudah nanti kalian akan diarahkan ke browser Nah ini kalian tinggal klik kanan pas bagian gambarnya yang ada di browser ini kalian klik kanan setelah itu kalian pilih save image as nah nanti akan secara otomatis terdownload seperti ini kita langsung aja klik save dan terdownload seperti ini udah deh kalian tinggal buka lokasi downloadnya tadi di mana kalau kotoran tadi kotoran taruh di folder sini nah udah deh kalian tinggal buka dan pada file-nya berhasil terdownload kan Nah kayak gitu guys cara download atau simpan foto yang dikirim oleh orang yang lain lewat direct message guys yang ada di discord guys Nah mungkin sampai segini aja videonya tutorial Bagaimana cara download atau simpan file yang dikirim dari discord jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini isi direct video bye bye selamat menikmati